Intro Sirkuit Pertamina Mandalika saat ini menjadi sirkuit terbaik yang dimiliki oleh Indonesia Memiliki standar grade A, membuat sirkuit baru ini bisa digunakan untuk berbagai jenis ajang balapan berstandar internasional Sirkuit Pertamina Mandalika dibangun untuk mengelar event balap MotoGP World Superbike Asia Talent Cup Yang masih satu naungan dengan Dora Sport Tetapi bukan berarti ajang balap lain tak bisa singgah disini Bahkan, ajang balap roda 4 sekalipun Setelah gelaran MotoGP, sirkuit Pertamina Mandalika sudah memiliki jadwal balapan yang akan digelar disini Sebanyak 3 event balap bergensi siap meramaikan sirkuit baru ini guys Kira-kira apa saja event besar tersebut, yuk langsung saja kita bahas Sebelumnya, buat teman-teman yang baru mampir di channel ini Jangan lupa ya, tekan tombol subscribe-nya Dikutip dari laman TheMandalikaGP.com Berikut event-event besar yang akan digelar di sirkuit Pertamina Mandalika Yang pertama, GT World Selling Asia Event besar yang sudah dikonfirmasi melalui laman resmi TheMandalikaGP.com Yaitu GT World Selling Asia Mengutip informasi dari situs resmi GT World Selling Asia Sirkuit Pertamina Mandalika dipilih untuk menggelar seri penutup yang akan berlangsung pada 21-23 Oktober 2022 Bukan hanya itu, sirkuit Pertamina Mandalika juga berhasil mengalahkan beberapa sirkuit lain di Asia Tenggara Seperti sirkuit Guriram dan sirkuit Marina Bay GT World Selling Asia merupakan sebuah ajang balapan sport car dan super car di kawasan Asia Yang digelar dalam 2 kali balapan setiap serinya Kemudian yang kedua, World Superbike Sirkuit Pertamina Mandalika akan menjadi tuan rumah gelaran World Superbike untuk yang kedua kalinya Yang akan digelar pada 11-13 November 2022 Tahun lalu, sirkuit baru ini juga sudah merasakan menjadi tuan rumah World Superbike untuk pertama kalinya Sekaligus, sirkuit Pertamina Mandalika jadi penentuan peraih gelar juara dunia World Superbike musim 2021 Yang ketiga merupakan ajang balap yang paling ditunggu-tunggu nih guys MotoGP Tes pramusim MotoGP 2022 digelar di sirkuit Pertamina Mandalika pada 11-13 Februari 2022 Setelah gelaran tes pramusim sirkuit kebanggaan kita ini Kini bersiap untuk kembali menggelar perhelatan akbar MotoGP pada 18-20 Maret 2022 Indonesia jadi tuan rumah seri kedua MotoGP musim 2022 Setelah seri perdana digelar di sirkuit Losel Qatar Pada seri pertama, Enya Bastian ini berhasil menaklukkan sirkuit Losel dengan meraih peringkat pertama Nah itulah tiga event besar yang akan diselenggarakan di sirkuit Pertamina Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!